Intro Hai, welcome to Articles Terkadang suatu kejahatan timbul karena emang orang-orang yang dicintai gak mau nurut dan melawan segala nasihat kita terkhusus jika udah nikah ya harus tau diri sedikit lah mengenai saling melengkapi yang artinya jangan egois tapi seandainya seorang kepala keluarga yang keras kepala malah pergi dan gak mau memberikan nafkah gimana ceritanya Intro Sekarang mari menuju ke wilayah Sihanokville, negara Kamboja dan ini merupakan kasus ketiga di kota tersebut yang pernah saya bahas daerahnya terkenal sebagai pulau tropis dengan sejumlah hutan mangrove yang ada di sana tapi sebelum menuju ke kota tersebut ada beberapa daerah lain yang akan kita datengin seiring proses konflik yang terjadi kita kenalan dengan seorang wanita kelahiran tahun 1990 bernama Meta Leng yang merupakan anak bungsu dalam keluarga sempat mengenyam masa pendidikan di kampus royal penompen lalu bekerja sebagai customer care di bank fatanak yang banyak memperkenalkan kehidupan malam pada dirinya pertemanan luas dan hedon adalah hal yang biasa dia lakukan banyak yang suka pada kecantikan serta bodinya yang menawan tentu aja ini bikin Meta jadi pemilih bukan mencari yang berkualitas secara tampang dan otak namun yang terpenting isi kantong harus tebal kalau mau ngedeketin dia makanya pada tahun 2017 dikenalkan dengan seorang tentara bernama Camnan yang hobi menghambur-hamburkan uang langsung aja dia mau habis meskipun sering ditinggal tugas keluar kota yang penting transferan lancar gak sampai 5 bulan berhubungan langsung diajak nikah di kampung halaman Camnan di kota Sisopon dan perkawinannya dilaksanakan cukup meriah waktu itu usia Meta 27 dan suaminya 33 tahun setelahnya wanita tersebut disuruh berhenti kerja sebab Camnan cukup posesif jadi istri rumah tangga aja katanya setahun kemudian pasangan ini dikaruniai seorang putra dan kehidupan rumah tangganya semakin rapi Meta yang tadinya hobi dugem dan belanja-belanja makin hemat sejak anaknya lahir begitu juga dengan Camnan yang dulunya senang banget jajan cewek-cewek cantik dan melihara kucing-kucing kampus sekarang lebih setia pada keluarga mereka tinggal di rumah dinas ketentaraan di penompen dan banyak yang bilang bahwa kehidupan pasangan ini berubah drastis ke arah yang positif emang bener sih ya kehadiran buah hati mampu memutar balikan gaya hidup namun semua mulai berubah lagi pada Agustus 2019 saat Camnan dipindah tugas ke kota Banlung dan tidak membawa anak istrinya demi keamanan perlahan kehidupan Meta berubah karena suaminya jarang ngasih kabar beberapa bulan setelahnya bahkan uang belanja dikurangin dengan alasan Camnan punya kebutuhan yang besar di tempat tugas barunya hal ini makin diperparah saat Januari 2020 jadi 5 bulan sejak suaminya dinas luar daerah beberapa temen bilang Camnan memiliki banyak cewek yang menjadi simpenannya di kota Banlung makanya duitnya sering habis dan transferan buat Meta berkurang kembali pada tabiat lamanya yang suka melihara cewek-cewek seperti dahulu awal mengenal Meta namun selalu aja pria itu menolak semua tuduhan dan jujur emang sekarang uangnya cepat habis karena bantu adik dan orang tuanya di sisopon istrinya pun mengancam kalau gak segera pulang dan masih ngirim uang sedikit putra mereka bakal diantar ke orang tua Camnan dan Meta akan pergi untuk selamanya sang suami pun janji akan segera kembali namun nunggu izin cutinya disetujui oleh sang atasan kenyataannya memasuki akhir Maret 2020 Camnan beralasan belum bisa kembali ke penumpen menemui anak istri masih tugas dan tidak memungkinkan untuk pulang sampai waktu yang belum jelas bahkan pandemi kemudian menyerang dan keadaan bener-bener susah bulan-bulan selanjutnya lockdown terjadi yang bikin Camnan gak bisa menemui anak istri total hampir setahun sejak dinas keluar kota dia gak ketemu Meta dan putranya bahkan kemudian nomor handphonenya gak bisa dihubungi dan transferan 2 bulan gak masuk-masuk mau makan dari mana coba perempuan itu bertahan dengan minjem sana-sini ke sesama temen tentara suaminya namun itu gak cukup dan emang ngerasa malu juga akhir tahun 2020 keadaan sedikit pulih Meta mengantarkan putranya yang berusia jalan 2 tahun ke sang mertua di Sisopon Camnan udah gak jelas dimana supaya pulang noh ngeliatin dan nafkahin anaknya sementara dia berangkat ke rumah saudaranya di kota Sihanokville dan ikut bisnis bersama sepupunya yang bernama Avot Sopon yang memiliki usaha perdagangan kain tradisional bukannya Meta gak sayang ya sama anaknya makanya ditinggal tapi mau ngasih pelajaran juga sama Camnan tentang rasa tanggung jawab enak aja udah mau 1,5 tahun gak pulang dan 7 bulan terakhir gak kirim duit dikira beli susu anak bisa pakai bulu kaki kita kenalan dikit ya dengan sepupunya Meta yang bernama Avot Sopon berusia 31 dan udah punya putri umur setahun serta memiliki suami yang juga tentara bernama David Hung lelaki tersebut dinasnya di kota yang sama ya di Sihanokville dan sang istri memiliki usaha dagang dalam bidang kain serta pakaian tradisional sebenernya dulu sempat juga Avot kerja kantoran namun yang namanya pandemi semua berubah dan berjualan adalah cara nyari uang halal yang paling banyak dilakukan orang Meta akhirnya nebeng bersama mereka dan mulai bangkit kembali dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dia bahkan mulai sering mentransfer uang ya pada adik iparnya di Si Sopon supaya bisa buat beliin susu dan makanan bagi putranya bahkan sebulan sekali pun masih tetep nengokin sang buah hati sementara sang suami Camnan gak jelas kemana nomornya aktif lagi tapi gak pernah merespon apa-apa bisa jadi udah kawin lagi kan lawang temen-temennya sesama tentara bilang dia sehat-sehat aja kok di kota Bandung berarti kan emang gak ada otak buat mikirin anak dan istri pada bulan Mei 2021 salah seorang temen David yang juga tentara bernama Mea Spenghean berusia 29 dan sudah berkeluarga suka mampir untuk bertemu langsung dengan Meta dia mengagumi wanita tersebut karena udah tahu cerita tentang hidupnya keduanya semakin akrab hingga terjadi kemistri menggelora namun cuma hasrat sesaat beberapa kali diajakin jalan hingga kemudian Meas minta untuk berhubungan intim dan ditolak sama Meta sempet juga Avos bertanya dan ngasih saran kalau emang gak suka ya jangan mau diajakin jalan karena Tomas juga kan udah punya anak istri di luar kota hal ini disetujui oleh Meta yang membuatnya mulai menjauhi lelaki tersebut namun beberapa minggu kemudian tentara itu menghubunginya terus dan cuma geregetan serta gemes ngeliat wajah Meta sampai lelaki itu memberanikan diri menawari uang 1 juta ril atau setara 3,5 juta rupiah seandainya perempuan tersebut mau melayaninya satu kali aja hal ini jadi pemikiran sebab duit segitu ya lumayan seandainya dikirim ke kampung buat putranya harga susu dan popokan emang mahal kebutuhan si kecil pun semakin meningkat makanya tanpa sepengetahuan sang sepupu akhirnya Meta setuju dengan perjanjian jangan sampai ada yang tahu terhusus Avots dan suaminya David Meas janji dan akhirnya bertemu dengan Meta di hotel Moonlight untuk berkencan hal ini terjadi sebanyak 2 kali selama bulan Mei 2021 lumayan sih uangnya bahkan penjualan kain Avots juga gak rame-rame amat namun tetap Meta gak terlalu khawatir beberapa kali malahan dia traktir sepupu dan ponakannya jajan dari duit yang diberikan oleh Meas saat isi kantong Meta mulai habis dia menghubungi lelaki itu lagi namun karena sedang bokeh ditolak kecuali emang dibolehin main gratis malahan Meas yang kemudian memperkenalkan dengan temen lainnya bernama Pilo Rotanak Bursia 30 yang katanya juga mau bayar dan penasaran sama kecantikan Meta perjanjiannya masih sama untuk tutup mulut dan tidak cerita pada siapapun terhusus sepupunya nah karena Pilo kebetulan masih lajang dan menyukai wanita tersebut diajakin buat pacaran namun Meta gak mau sebab statusnya masih istri orang tapi kalau dijajanin kemana-mana sih asik aja bahkan kemudian di pertengahan bulan Juni diajak jalan-jalan ke kota Poipet tapi sekali lagi bahwa Pilo cuma dianggap sebagai kawan mesra dan jika emang pengen dilayani ya harus bayar seperti perjanjian awal dari sini juga kemudian Meta mulai kenal ya kawan-kawan lain yang tentara tapi menolak jika yang ngajakin buat berkencan tampangnya gak sesuai dengan keinginan milih yang cakep dan agak bersihan kalau bau atau gak selera pasti ditolak kecuali emang bayarnya lebih mahal namun namanya berteman dan laki-laki pun terkadang bacotnya ember juga ya ada yang keceplosan pada David hingga pria tersebut mulai tahu kegiatan Meta di luar rumah tentang apa yang dilakukannya buat dapat uang sampingan penambah isi saldo namun dia memilih bungkam karena takut istrinya Avots marah kalau sampai tahu juga ya terserah sih sebenarnya Meta mau ngerjain apapun toh bukan dilakukan dalam rumahnya tapi ada hal yang wajib dinasehatin juga awal Juli 2021 David ngomong pada sepupu istrinya itu untuk berhati-hati bagaimanapun mereka tentara di negara yang sama Kamboja takutnya suami Meta si Camnan dimanapun berada bakal tahu dan marah hingga terjadi keributan yang merusak nama instansi ketentaraan jadi mohon dikontrol segala tindak tanduknya Meta minta maaf dan akan menjaga sikap tapi tolong jangan kasih tahu sama Avots mengenai perbuatannya selama ini pada Rabu 21 Juli 2021 ternyata bener aja Camnan datang ke si Hanukville dan langsung menuju ke rumah Avots untuk menemui istrinya dia ngamuk-ngamuk sebab tahu perbuatan Meta selama ini ada beberapa tentara yang cerita telah mencicipi tubuhnya bahkan punya bukti foto serta chat sebelum janjian mau kencan Meta yang kemudian malah ketawa ngeliat lelaki itu emangnya kenapa kalau dia berhubungan dengan pria lain Camnan cemburu kemana aja dari kemarin menghilang bertahun-tahun gak ada kabar ngangirim duit untuk keluarga Meta bahkan menganggapnya udah koit sekarang pake marah segala gak ada hak lagi jauh-jauh sono urus kehidupan barumu makan gajimu sendiri buat cewek-cewek lain ga usah sok suci kamu pun tiap hari tidur sama banyak wanita kok jangan ngerasa paling bener hidupnya ini yang bikin pertengkaran makin jadi hingga Avots dan suaminya menyuruh Camnan pergi dari rumah mereka karena malu sama tetangga dan kerabat lain setelah keadaan aman baru Meta minta maaf sama sang sepupu mengenai pekerjaan sampingannya namun Avots hanya bisa nangis tanpa mau menyalahkan apa-apa keadaan yang dihadapi Meta cukup keras dan bisa aja jika dalam posisinya Avots melakukan hal yang sama amit-amit sih ya tapi kehidupan siapa yang tahu kami sore 29 Juli 2021 Camnan menghubungi David untuk minta ngobrol sama Meta suruh untuk menemunya di aristokrat hotel ini akan menjadi omongan serius mengenai masa depan rumah tangga mereka Meta sebenarnya udah malah sebab dia pun gak ada niatan buat rujuk dan sedang mempersiapkan diri serta tabungan agar bisa menjemput putranya dari rumah mertua namun Avots bilang ya temuin aja lah supaya clear semua masalah kalau emang mau cerai ngomong aja namun harus jelas juga biaya bulanan yang wajib dipenuhi untuk anaknya Meta berangkat ke sana dan menjumpainya ke kamar 327 yang awalnya obrolan cukup hangat karena mereka pun saling kangen sampai penghuni kamar 325 di sampingnya ya menghubungi operator hotel untuk melaporkan bahwa terdengar suara letusan senpi dari kamar sebelahnya 327 hingga kemudian membuat petugas keamanan menuju ke sana pintu dibuka camnen keluar penuh air mata dalam keadaan sekujur tubuh penuh noda merah dia menuju ke dalam dan Meta terkapar di lantai segera dilarikan ke klinik internasional Sihanokville dan menjalani masa kritis selama 2 hari sayang nyawanya tidak terselamatkan hingga wanita itu menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke 31 camnen jujur pada pihak kepolisian bahwa dirinya emosi berat saat di kamar hotel sebab Meta ngamuk dan mulai nendang-nendang perutnya niatnya pengen bicara baik-baik namun ternyata wanita itu mengungkit semua masa lalu dan gak ngasih kesempatan buat ngomong nyerocos terus makanya terjadi keributan hingga terpaksa dia keluarkan senpinya untuk membungkam mulut Meta capek dia pusing mikirin banyak masalah dan sekarang wanita itu gak mau mendengarkan keinginannya makanya disingkirkan aja biar gak makin puyeng kepala menurut sang sepupu avos yang sempat menjaga Meta selama 2 hari di rumah sakit sebelum kepergiannya wanita itu cerita bahwa camnan ternyata setahun terakhir telah menikah lagi dengan perempuan lain di tempatnya bertugas namun sejujurnya bukan itu yang membuat Meta naik pitam masalah kawin lagi dia udah gak peduli toh camnan gak ganteng-ganteng amat tapi lelaki tersebut justru malah menyuruh Meta menikahi salah satu teman tentara yang pernah ditidurinya si Pilo Rotanak supaya bisa membiayai segala kebutuhan anak mereka di kampung camnan menolak untuk mengeluarkan uang sepeser pun untuk putranya sebab istri barunya di kota Bandung ternyata gak tau statusnya yang sudah menikah ntar kalau gajinya berkurang buat anak tiap bulan bakal jadi pertanyaan bisa-bisa rumah tangga barunya runyam ya gimana Meta gak emosi camnan itu kan bapak biologis putranya masa mau lepas tanggung jawab pakai ngatur-ngatur nikah sama si ini atau si itu dan seenaknya mindahin beban nafkah anak ke orang lain siapapun yang bakal dipilih sama Meta untuk menjadi suami baru itu bukan urusan dia urusan camnan cuma satu nafkahin itu putra kandungnya kasih makan penuhi kebutuhan itu kewajibanmu jangan suka-suka kau lagian aneh aja ya lelaki itu bisa nikah saat statusnya masih suami orang dan ayah ibunya pun gak diundang waktu kawin emang keterlaluan liciknya walaupun sang pengacara sokrui terus membela camnan dengan mengatakan perbuatannya adalah upaya bela diri dan sebagainya namun jaksa dan polisi tetap menyeretnya ke persidangan atas penyerangan yang brutal dengan menggunakan senpi bahkan orang tua lelaki tersebut pun marah atas segala perbuatan camnan mereka gak nyangka bahwa pria itu yang selalu baik di mata masyarakat pengayom dan kebanggaan wilayah sisopon tega menghabisi istrinya setelah meninggalkan mereka tanpa kejelasan bahkan gak nafkahin keluarga pun gak pernah dan gak sudi memperkenalkan cucunya pada camnan karena merasa kecewa sampai kemudian pihak ketentaraan mencopot jabatan serta mengecam pernikahan yang dilaksanakan oleh lelaki itu pada istri barunya di kota Bandung dianggap gak sah bahkan beberapa rekanan yang telah bersekongkol dalam membantu pembuatan dokumen nikah palsu kemudian ditangkap sebab ternyata perkawinannya dianggap ilegal tapi istri barunya dibebaskan ya karena diduga gak tau apa-apa pokoknya licik banget lah sis camnan ini per hari rabu 10 januari 2022 lelaki berusia 38 tahun tersebut dinyatakan bersalah atas penghabisan nyawa sang istri penggunaan senpi penipuan dokumen perbuatan tercelah serta penelantaran anak camnan menerima hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 25 tahun kurungan untuk bisa keluar dengan jaminan sementara beberapa tentara yang pernah dilayani oleh Meta semasa hidupnya kebanyakan bungkam karena malu hanya Meas dan Pilo yang berani bersaksi di pengadilan serta mengungkapkan rasa kasihan atas hidup wanita tersebut bahkan Pilo ngaku ya beberapa kali mencoba untuk ngajak pacaran namun emang Meta bilang statusnya masih bersuami dan gak bisa menjanjikan apa-apa kedua tentara tersebut masih diampuni oleh Hakim karena meminta maaf dan bersumpah bahwa semua yang mereka lakukan semata sambil membantu keuangan Meta yang sering curhat bahwa duit dikumpulkan untuk si buah hati Meas dan Pilo masih bekerja sebagai tentara sampai saat ini meskipun sempat menjalani skors bagaimana menurut kamu jika berada dalam posisi Meta yang mengalami banyak kesialan sejak menikah dengan Camnan apakah akan melakukan hal yang sama pada lelaki gak tahu diri seperti tentara itu ditinggal begitu aja dan mencari uang dengan cara yang salah kalian komen di bawah kalau kamu suka sama video ini jangan lupa klik like serta tombol share buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru kamu jadi orang pertama yang tahu follow juga Instagram saya jika berkenan di artokles dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya gak nyakitin hati orang lain dan tetap untuk jaga kesehatan kamu juga terima kasih selamat menikmati